Dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia memanggil klon darah sambil memegang pedang lonestar dengan erat. Suara mendesing. Pemuda sombong itu tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Lalu, dia mengulurkan tinjunya dan meninju kepala Lin Suan. Bang! Ukulan itu mendarat tepat di tubuh Lin Suan. Pemuda sombong itu merasakan darah muncrat dan bau darah yang menyengat. Namun, dia tidak tahu bahwa hanya klon darah Lin Suan yang terluka. Tubuh asli Lin Suan dengan cepat mundur saat dia meninju dan menghindari pukulan fatal itu. Lin Suan menggunakan klonnya untuk menciptakan ilusi dan menciptakan peluang untuk menyerang. Sekarang, kesempatan yang dia tunggu-tunggu telah tiba. Pedang lonestar melintas dan menusuk dengan cepat. Cahaya dingin mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, banyak orang terkejut seolah-olah mereka telah ditebas oleh pedang tajam. Bang! Saat berikutnya, pemandangan itu tampak membeku. Di depannya, klon yang hancur perlahan menghilang dan berubah menjadi kabut berdarah yang bergabung kembali ke tubuh Lin Suan. Di sisi lain, tubuh pemuda sombong itu kaku dan gemetar tanpa henti. Pedang biru menembus dadanya. Itu tidak mungkin. Aku sudah menghancurkan kepalamu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Dia tampak tidak percaya. Huff! Kamu tidak percaya saat aku bilang kamu sampah. Apa kamu tidak melihatnya? Lin Suan berkata dengan nada menghina. Pergilah ke neraka dan pikirkanlah perlahan-lahan. Lalu, dia mengeluarkan pedang lonestar. Lin Suan telah menggunakan seluruh kekuatannya, jadi ketika dia mengeluarkan pedangnya, seluruh lengannya gemetar. Pemuda sombong dari keluarga Yan hendak meledak saat melihat itu. Orang lemah seperti itu benar-benar membunuhnya. Dia tidak mau dan ingin melawan, tetapi kekuatan jiwa pedang naga besar membombardir tubuhnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali dan hanya bisa menonton tanpa daya. Terlebih lagi, kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Perasaan dingin menyelimuti tubuhnya. Dia menyesal harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Lin Suan. Celepuk! Ketika Lin Suan mengeluarkan pedang lonestar, tubuh pemuda arogan itu jatuh ke tanah. Dia sangat mati. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seorang ahli rilem langit ketiga telah mati begitu saja. Bingling dan yang lainnya melebarkan mata dan menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh. Orang ini sangat menakutkan. Tidak! Di langit, para tetua keluarga Yan meraung. Ah! Pencuri terkutuk! Aku akan membunuhmu! Mereka gila, benar-benar gila. Pemuda sombong itu adalah kebanggaan klan mereka. Harapan klan mereka. Tapi sekarang, dia telah terbunuh. Sedih, terlalu sedih. Mata para tetua itu semuanya merah seperti setan. Tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Matilah, pencuri kecil. Wanita tua berpakaian hijau itu menjerit. Dia melambaikan jarinya dan lima garis cahaya perak melesat seperti lima naga banjir perak. Mereka melesat ke udara dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara gemuruh. Orang tua berjubah biru itu juga menyerang. Telapak tangan biru dengan aura misterius terbanting ke bawah. Dalam sekejap, aura menakutkan dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Menyerang. Bingling berteriak dan segera menyerang. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Frost menari-nari di udara. Es yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan menembus langit. Itu seperti tombak dewa, memancarkan aura dingin. Yang Lin meraung dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sangkar batu besar dibentuk untuk melindungi Lin Suan. Dongfang Fenghuang dan Ye Yan juga melancarkan serangan kuat untuk melawan para tetua keluarga Yan. Segala macam suara tabrakan terdengar. Cahaya memerci kemana-mana dan seluruh langit tertutup. Ketika cahaya menghilang, Lin Suan masih berdiri di sana dengan wajah pucat dan senyum mengejek di wajahnya. Melihat senyuman itu, para tetua keluarga Yan sangat marah. He he, keluarga Yan benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa membunuh orang yang sekarat. Terdengar tawa menawan, dengan rasa jijik yang kuat. Siapa itu? Keluar. Tetua berjubah biru itu meraung dan suaranya mengguncang sekeliling. Mereka hampir mengamuk. Beraninya seseorang menertawakan mereka. Itu mendekati kematian. Kamu sangat marah. Tapi sepertinya kamu menemukan orang yang salah. Suara itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Itu seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Kemudian, sosok yang mempesona muncul. Di belakangnya ada sekelompok besar senyuman bela diri. Lelang, Vientin. Melihat sosok yang mempesona itu, mata tetua keluarga Yan menyusut. Dia tidak menyangka orang itu akan datang. Lin Xuan mengerutkan alisnya lagi. Sepertinya dia sudah benar-benar terekspos kali ini. Bing Ling dan yang lainnya berdiri dengan gugup. Mereka tidak menyangka akan menarik begitu banyak pakar. Haha, ini sangat hidup. Suara nyaring terdengar, seperti bel, mengguncang langit dan bumi. Perahu spiritual emas yang besar datang dari jauh. Itu seperti sinar cahaya kemasan dan tiba di dekatnya dalam sekejap. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas perahu spiritual. Orang di depannya adalah pria kekar yang tampak seperti raksas emas. Dia membawa kapak perang besar di punggungnya dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Kuang San. Mereka tidak menyangka orang-orang dari kota kapak besar akan datang juga. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Kuang San menunduk dan matanya menyala. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbang. Selain tiga kekuatan besar, keluarga Huang dan keluarga Leng dari kota Windy juga ada di sana. Bagaimanapun, mereka semua ada di sini untuk Lone Star Swat. Nak, serahkan Lone Star Swat. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, penuh dengan keserakahan. Melihat seniman bela diri itu, wajah Lin Suan menjadi dingin. Dia berbisik kepada Bing Ling dan yang lainnya, Dengarkan, cepat pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Situasi kali ini terlalu berbahaya. Dia tidak ingin Bing Ling dan yang lainnya mengambil risiko. Bagaimanapun, mereka telah banyak membantunya. Tidak, Bing Ling dan yang lainnya menggelengkan kepala. Meski situasinya tidak bagus, mereka enggan pergi. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkan hidupku. Apakah kamu masih ingat platform teleportasi luar angkasa? Aku masih menyimpannya di sini. Lin Suan mengirimkan suaranya. Selama kamu pergi dengan selamat, orang-orang ini tidak akan bisa menjebakku. Benar-benar, Bing Ling dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat senyum percaya diri Lin Suan. Hati mereka menjadi tenang. Kamu mengatakannya. Kamu harus kembali hidup-hidup. Bing Ling dan yang lainnya menganggupkan kepala. Tidak masalah. Lin Suan tersenyum. Lalu dia mengangkat kepalanya. Kamu mencariku. Biarkan orang-orang di sekitarku pergi. Meninggalkan. Mustahil. Seorang tetua dari keluarga Huang mencibir. Mereka yang ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Seorang ahli dari keluarga Leng berkata dengan dingin. Hah. Bing Ling mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan token Giok. Token itu membesar di udara seperti pintu batu Giok. Di atasnya ada dua kata besar dan flamboyan, immortal martial. Bela diri abadi. Perguruan tinggi Senmu. Melihat pemandangan ini, banyak seniman bela diri yang terkejut. Mata para ahli dari keluarga Huang dan keluarga Leng menyusut, wajah mereka penuh keterkejutan. Kamu berani menghentikan murid Sennu Chol Lege. Beraninya kamu. Bing Ling berteriak dengan sedikit amarah dalam suaranya. Para ahli dari keluarga Huang dan keluarga Leng tampak mengerikan, seolah-olah mereka baru saja memakan tikus. Mereka ingin pamer, tetapi mereka tidak menyangka akan menendang pelat besi. 902. Wajah para ahli dari klan Huang dan klan Leng semuanya menjadi hitam. Mereka dipenuhi penyesalan di hati mereka. Mengapa mereka harus memimpin? Sekarang mereka telah menyinggung seseorang dari Akademi Bela Diri Abadi. Mereka tidak berani melakukannya. Bisa dikatakan mereka berada dalam dilema. Melihat ekspresi canggung kedua keluarga, Ling-Lin mencibir. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan keluar untuk pamer. Mendengar ini, para seniman bela diri dari keluarga Huang dan Leng gemetar karena marah. Mereka menatap Ling-Suan dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Baiklah, kamu boleh pergi, tapi dia harus tetap di sini. Wanita memikat dari lelang Wan Siang, Sangguan Sian, berkata dengan dingin sambil menunjuk ke arah Ling-Suan. Saudara Mudalin, berhati-hatilah. Bing-Ling dan yang lainnya menatap Ling-Suan dalam-dalam, lalu bergegas ke langit dan pergi dengan cepat. Meskipun situasinya sangat berbahaya, mereka yakin Ling-Suan akan kembali dengan selamat. Selain itu, mereka punya alasan lain untuk keluar, yaitu untuk meminta bantuan pihak kampus. Untuk seorang jenius tak tertandingi seperti Ling-Suan, Akademi Beladiri abadi pasti tidak akan membiarkannya jatuh. Melihat punggung Bing-Ling dan yang lainnya pergi, para seniman beladiri di sekitarnya kembali tertawa liar. Sekarang Ling-Suan seperti semut yang lemah. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mereka. Nak, serahkan pedang Lone Star, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. He he, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Segala macam suara arogan terdengar, dan mata mereka dipenuhi keserakahan. Ling-Suan terbatuk dua kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan pergi dengan gemetar. Hef, nak, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kata sangguan Sian dengan dingin. Apakah kamu bisa mendapatkan pedang Lone Star atau tidak, kamu akan mati hari ini. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung keluarga Yan. Para tetua dari keluarga Yan mengertakkan gigi mereka begitu keras hingga hampir patah. Sekelompok orang melayang di langit, melihat Ling-Suan berjalan perlahan di tanah. Mereka semua memiliki senyuman kejam di wajah mereka. Mereka seperti kucing yang bermain dengan tikus. Mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka justru menikmati momen tersebut. Wajah Ling-Suan tanpa ekspresi. Dia berjalan perlahan, tapi di dalam hatinya, dia mencibir. Sekelompok bajingan terkutuk. Tunggu saja. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Dia berjalan sangat lambat, namun tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di dekat mayat Xiaoli. Tujuan Ling-Suan sangat sederhana. Tubuhnya saat ini lemah, dan dia tidak dapat menggunakan banyak kekuatan. Oleh karena itu, untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya, dia harus memiliki kekuatan yang cukup terlebih dahulu. Dan mayat Xiaoli adalah sumber kekuatan terbaik. Xiaoli adalah Marsial Sein tingkat keempat dan sangat kuat. Darahnya mengandung energi esensi dalam jumlah besar. Ling-Suan, di sisi lain, telah memperoleh warisan pedang darah dan bisa menggunakan darah ini untuk pulih. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia menekup jarinya dan menembakkan cahaya merah tipis yang menembus tubuh Xiaoli. Dengan teriakan rendah, Ling-Suan mengaktifkan warisan pedang darah dan dengan cepat menyerap energi darah. Tidak bagus, cepat bunuh bocah ini. Melihat tindakan aneh Ling-Suan, wajah Sangguan Sian akhirnya berubah. Alis tipisnya bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Sambil berteriak, Sangguan Sian melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan sepasang telapak tangan seperti batu giyok terhempas dari langit. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Ling-Suan mengaktifkan warisan pedang darah dan langsung mendapatkan kekuatan. Meski belum pulih sepenuhnya, dia sudah bisa bergerak bebas. Dengan ketukan kakinya, dia mengaktifkan ilusori Demon Steps dan dengan tenang menghindari telapak tangan tersebut. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya, dan pedang berwarna merah darah muncul di tangannya. Sesaat kemudian, kepala naga ganas muncul di pedang berwarna merah darah dan menelan mayat si Auli. Cepat hentikan dia, bocah ini akan pulih. Pada saat ini, para seniman bela diri di sekitarnya memahami apa yang sedang terjadi. Semuanya berteriak ketakutan dan dengan cepat menyerang Ling-Suan dengan serangan kuat. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit seperti meteor dan meledak ke bawah. Namun, Ling-Suan saat ini diselimuti bola aura merah. Itu mengelilinginya seperti darah, dan di layar lampu merah darah, ada pola aneh. Itu sangat aneh dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Ini adalah Ling-Suan yang mengaktifkan teknik rahasia warisan pedang darah untuk menyerap energi dengan cepat. Segera, cahaya merah darah di permukaan tubuhnya menjadi semakin kuat, dan dengan cepat berputar. Gelombang energi meletus dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Getaran mengejutkan terdengar, dan raksasa berwarna merah darah yang tingginya ratusan kaki tiba-tiba muncul. Ia meraung dan menyapu lengannya, menghalau semua serangan yang datang. Pada saat berikutnya, Ling-Suan meraung. Rambut hitamnya berkibar, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Pedang berwarna merah darah di tangannya menghilang, dan sebagai gantinya adalah pedang Lone Star yang mekar dengan cahaya biru tua. Setelah menggunakan teknik rahasia warisan pedang darah dan energi dari mayat Xiaoli, kekuatan Ling-Suan akhirnya pulih. Dia memegang Lone Star Sword di tangannya dan melihat sekeliling dengan dingin. Dia seperti dewa kematian, memancarkan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Sekelompok anjing tua, bukankah kamu menginginkan Lone Star Sword? Sekarang sudah ada di sini, datang dan dapatkan jika anda bisa. Huff, apa hebatnya memulihkan kekuatanmu. Aku akan membunuhmu sekarang. Sesosok terbang dengan cepat, membawa aura yang menakutkan. Itu adalah tetua keluarga Yan, dan kekuatannya berada di surga ketiga alam terhormat. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan energi kekerasan menyapu ke segala arah. Namun, ekspresi Ling-Suan dingin saat dia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Huff, sebuah kepala terbang, dan darah muncrat. Kemudian, Ling-Suan memakukannya di udara dengan pedang berwarna merah darah dan dengan cepat menyedotnya hingga kering. Sosok berwarna merah darah muncul di belakangnya, memegang pedang berwarna merah darah. Itu memancarkan aura berdarah dan menyedot semua darah hingga kering. Pada saat berikutnya, aura Ling-Suan menjadi lebih kuat. Sosok, sangat terkejut. Surga ketiga dari alam terhormat bahkan tidak bisa memblokir satu pedang pun. Benar-benar sampah, entah itu keluarga Yan tua atau muda, mereka semua adalah sampah. Ekspresi Ling-Suan dingin, dan dia mencibir dengan jijik. Di langit, para tetua keluarga Yan sangat marah, dan pada saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Tetua yang baru saja menyerang tidak jauh lebih lemah dari mereka, dan dia juga ahli dalam keluarga. Namun, dia terbunuh hanya dalam satu gerakan. Hal ini membuat hati mereka bergetar, dan mereka tidak berani menyerang dengan gegabuh. Seperti yang diharapkan dari harta karun peringkat setengah bumi, itu sangat kuat. Itu bisa membuat surga kedua dari alam terhormat membunuh ahli surga ketiga dengan begitu mudah. Harta karun ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Suara kuangzan nyaring dan jelas, penuh kegembiraan. Semuanya, ayo serang bersama. Aku tidak percaya dia bisa melawan begitu banyak orang. Sangguan Sian juga berteriak. Oke, ayo serang bersama. Ayo bunuh pencuri kecil ini dulu, baru kita bahas Lone Star Sword. Segera, puluhan seniman bela diri keluar. Orang-orang ini semuanya adalah yang terhormat surga ketiga, dan mereka memiliki aura menakutkan di tubuh mereka. Saat mereka terhubung bersama, momentumnya sangat menakutkan. Belum lagi Lin Suan, mereka yakin bahwa mereka bahkan bisa membunuh ahli alam terhormat surga keempat. Orang-orang ini berjalan menuju Lin Suan selangkah demi selangkah. Setiap langkah, aura mereka menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, itu seperti seratus ribu gunung iblis, menekan Lin Suan. 903. Lusinan yang mulia tingkat ketiga mencibir saat mereka menekan Lin Suan, menciptakan aura yang sangat menakutkan. Dengan begitu banyak orang, itu sudah cukup untuk membunuh yang mulia tingkat keempat. Hati Lin Suan juga berat. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar secara ekstrim karena dia tidak punya pilihan selain menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pertempuran sengit terjadi saat pedang ki menyala dan cahaya menyala, menyebabkan seluruh ruang menjadi kacau. Lin Suan memiliki teknik suci ofensif seperti jiwa pedang naga besar. Pada saat yang sama, dia juga memiliki Lone Star Swat, artefak Half Earth Rang yang kuat. Kecakapan bertarungnya sangat mencengangkan. Namun, lawannya kali ini terlalu kuat. Lusinan yang mulia tingkat ketiga bergabung dan aura mereka mengguncang langit. Bahkan jika dia memiliki harta karun kuno, dia hanya bisa menolaknya. Namun, yang mulia tingkat ketiga itu bahkan lebih terkejut. Mereka sudah bisa membunuh yang mulia tingkat keempat jika mereka bergabung, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan yang mulia tingkat kedua dalam waktu sesingkat itu. Hal ini membuat mereka sangat terkejut, dan keinginan mereka terhadap Lone Star Swat semakin kuat. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun seperti itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Lusinan orang bergabung dan membentuk telapak tangan cahaya menakutkan yang meledak ke arah Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menebas pedang ki berwarna darah. Keduanya bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang keras. Lin Suan terlempar ke belakang puluhan kaki. Tubuhnya diserang lagi, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tidak ada jalan lain. Lusinan yang mulia tingkat ketiga yang bergabung terlalu kuat. Hanya dia yang mampu menahannya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Berat, jadi bagaimana jika kekuatanmu sudah pulih? Kamu tidak bisa memainkan trik apapun di depan kami. Serahkan Lone Star Sword, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Melihat Lin Suan terluka, semua orang mencibir lagi. Lin Suan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir situasimu sudah terkendali? Kalian semua sombong sekali. Apakah kamu tidak takut ditampar mukanya lagi? Trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan semuanya. Dengan kita semua bergabung, kita bahkan bisa membunuh yang mulia tingkat keempat. Itu cukup untuk berurusan denganmu. Tetua berjubah biru dari keluarga Yan berkata dengan galak. Matanya menyemburkan api saat dia menatap Lin Suan, niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Huff, jadi bagaimana jika aku bisa melawan yang mulia tingkat keempat? Saya bahkan telah membunuh seorang kultifator alam mulia tingkat keempat sebelumnya, apalagi kalian. Suara Lin Suan nyaring dan membawa niat membunuh yang dingin. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mendengar ini, hati semua orang bergetar, dan rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Memang benar, sebelum mereka datang, Lin Suan telah membunuh yang mulia tingkat keempat. Cepat dan singkirkan bocah ini. Berhentilah menunda. Kata sangguan Sian lembut. Dia juga punya firasat buruk di hatinya. Semua orang saling memandang dan sedikit mengangguk. Kemudian, mereka mengaktifkan energi spiritual di tubuh mereka dan bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Lin Suan, di sisi lain, mengungkapkan senyuman jahat. Dia mengembalikan pedang lonestar ke sarungnya di punggungnya dan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang naga besar telah berubah menjadi naga biru besar dan terus-menerus bertabrakan dengan pedang kecil misterius. Pada saat yang sama, jiwa Lin Suan juga memasuki pedang kecil misterius. Dia mengendalikan jiwa pedang naga besar untuk membentuk telapak tangan naga biru dan dengan kejam meraih kuali hitam besar itu. Suara pelan terdengar. Di ruang di dalam pedang kecil misterius, 10 ribu binatang ding diserang dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Cahaya hitam berkedip-kedip, dan auranya menakutkan. Jika berada di luar, seluruh tanah akan hancur. Namun, di dalam pedang kecil misterius itu, tidak ada dampak sama sekali. Namun, kuali 10 ribu kehidupan telah diaktifkan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan berbagai burung dan binatang berenang dengan cepat di atas kuali. Keluar. Lin Suan meraung dengan marah. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk membentuk telapak tangan naga biru dan dengan cepat meraih 10 ribu binatang ding. Kemudian, dia dengan paksa melemparkannya keluar. Di dunia luar, ketika semua orang melihat Lin Suan menyingkirkan pedang lonestar, mereka segera mencibir dan menyerang. Dalam sekejap, serangan dahsyat datang dari segala arah. Jika seseorang terkena, bahkan kultifator yang mulia tingkat keempat akan mati. Saat serangan ini hendak mendarat di Lin Suan, udara di sekitar Lin Suan mulai berfluktuasi dengan cepat. Seolah-olah akan pecah, dan suara berderak terdengar. Bayangan hitam muncul dari tubuhnya. Kemudian, dengan cepat meluas dan membentuk kuali hitam besar yang menekan lingkungan sekitar. Ledakan. Saat kuali hitam muncul, ia membawa aura menakutkan dan menyebar ke segala arah, menghancurkan semua serangan yang terbang ke arahnya. Apa? Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat ini, pupil mata mereka mengerut dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan benar-benar dapat menetralisir serangan mereka. Sial! Kuali hitam besar apa ini? Ini sangat kuat, semua orang kaget dan sangat bingung. Bahkan Lone Star Swat tidak bisa menetralisir serangan mereka. Saat berikutnya, mereka merasakan aura ganas datang dari kuali hitam besar. Segera, tubuh mereka membeku, dan ketakutan muncul di wajah mereka. Auranya terlalu menakutkan, dan membuat jantung mereka berdebar-debar. Rasanya seperti semut bertemu naga besar. Benda apa ini? Pada saat ini, wajah Sang Guansian, prajurit gila, dan yang lainnya berubah. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Lapisan baju besi merah cerah menutupi tubuhnya, menahan aura ganas yang datang dari kuali hitam besar. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman sinis. Dia mengeluarkan pedang Lone Star lagi, mengaktifkan jiwa pedang naga besar, dan menebas kuali hitam besar itu. Dong! 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 Suara benturan logam terdengar. Kemudian, seluruh kuali hitam bergetar. Cahaya hitam muncul dari tubuhnya, mengembun menjadi pilar cahaya hitam yang menembus langit. Aura yang sangat menakutkan langsung meledak. Merasakan aura menakutkan ini, wajah Lin Suan berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan memanggil platform Giyok Misterius, dengan cepat berteleportasi. Sama seperti Lin Suan menggunakan platform Giyok Misterius untuk berteleportasi, 10 ribu binatang ding akhirnya meletus. Aura ganas yang menakutkan menutupi langit dan bumi, membentuk sangkar. Binatang iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan bergegas menuju seniman bela diri di sekitarnya. Perubahan ini terlalu mendadak. Dari kemunculan 10 ribu binatang ding hingga letusannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Para seniman bela diri yang datang untuk membunuh Lin Suan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dikepung. Yang terhormat tingkat ketiga masih baik-baik saja. Dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka dapat menahan tekanan. Namun, seniman bela diri lainnya tidak seberuntung itu. Binatang iblis hitam itu seperti banjir hitam yang dengan cepat mengalir menuju para seniman bela diri itu. Seketika, daging dan darah berceceran di mana-mana. Segala macam jeritan terdengar. Itu seperti sebuah adegan dari neraka. Tidak. Melihat murid-murid mereka terbunuh, mata yang mulia tingkat ketiga menjadi merah. Mereka meraung seperti setan dan melambaikan tangan mereka, dengan cepat menebas binatang iblis hitam itu. Namun, binatang iblis itu tidak nyata. Itu hanyalah kumpulan energi. Tidak ada akhir bagi mereka. Tidak peduli seberapa kuat yang mulia tingkat ketiga, serangan gabungan mereka tidak banyak berpengaruh. Tidak hanya itu, aura sepuluh ribu binatang ding juga terlalu menakutkan. Hal itu membuat hati mereka bergetar. Mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Tidak bagus. Lari. Ini jebakan bocah itu. Sangguan Sian berteriak, tampak ketakutan. 904. Yang mulia tingkat tiga lainnya juga mengutuk dengan keras. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik linsuan. Merasakan aura pembunuh yang semakin intens, orang-orang ini tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera melarikan diri ke kejauhan. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan sepuluh ribu binatang ding. Ini adalah artefak tingkat bumi yang lengkap. Bagaimana orang-orang ini bisa menolaknya? Pada saat berikutnya, sepuluh ribu binatang ding mekar dengan cahaya dan dengan cepat tumbuh lebih besar, menyelimuti seluruh ruang. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya bersilangan dan mengelilingi semua pembudidaya. Ah! Dalam sekejap, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti lolongan hantu. Namun, tidak ada satupun kultifator yang bisa melarikan diri. Linsuan menggunakan platform Giyok Misterius dan berteleportasi ratusan mil jauhnya. Ketika dia muncul lagi, dia segera menstabilkan tubuhnya dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Sepasang sayap angin dan petir muncul di punggungnya. Pola misterius muncul di sana. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang di udara seperti aliran cahaya. Setelah terbang cukup lama, dia akhirnya berhenti dan melihat ke belakang. Sangat jauh, gas hitam meringkuk seperti awan setan. Itu sangat kabur, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan dari jauh, Linsuan masih bisa merasakan aura menakutkan. Ingin membunuhku? Aku akan membiarkanmu menikmati ketakutanmu. Bibir Linsuan membentuk senyuman dingin. Dia telah melihat betapa menakutkannya sepuluh ribu binatang ding. Saat itu, ia bahkan bisa meledakkan ruang raja, apalagi yang mulia level tiga itu. Menarik kembali pandangannya, Linsuan datang ke puncak gunung dan dengan cepat duduk untuk pulih. Sebelumnya, dia hanya menggunakan teknik rahasia pedang darah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya secara paksa. Teknik rahasia ini memiliki batas tertentu, dan efek sampingnya tidak kecil. Sekarang dia sudah keluar dari bahaya, dia bisa pulih dengan baik. Duduk bersila, Linsuan mengedarkan mantra umur panjang, lalu mengeluarkan berbagai pil roh, anggur roh, dan harta karun alam. Dia dengan cepat menelannya. Linsuan memiliki begitu banyak harta sehingga bahkan yang mulia level empat akan tersipu jika mereka melihatnya. Setengah hari kemudian, dia membuka matanya, dan tubuhnya telah pulih ke puncaknya. Kecepatan pemulihan ini sangat mengerikan. Jika orang lain melihatnya, rahang mereka pasti akan ternganga. Di satu sisi, itu karena Linsuan memiliki begitu banyak harta karun alam. Di sisi lain, mantra umur panjang ternyata sangat kuat. Terutama vitalitas yang tak ada habisnya, itu sangat membantu Linsuan. Tidak peduli seberapa serius lukanya, selama Linsuan masih hidup, dia dapat dengan cepat pulih dengan mengedarkan mantra umur panjang. Menarik tekniknya, Linsuan membuka matanya dan melihat kekejauhan. Di kejauhan, aura menakutkan masih ada, tapi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Setelah menghitung waktu, Linsuan merasa sudah waktunya. Yang mulia surga ketiga itu tidak mungkin bisa bertahan begitu lama. Sosoknya bersinar, seperti hantu, dan dia kembali. Setelah berlari kencang, dia akhirnya kembali ke arah semula. Linsuan terkejut melihat kuali hitam pekat di depannya. Dia harus mengakui bahwa kuali sepuluh ribu binatang terlalu menakutkan. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk membuatnya sedikit gemetar. Mengambil nafas dalam-dalam, Linsuan mengaktifkan jiwa pedang naga besar lagi dan memukul pedang kecil misterius di tubuhnya. Pada saat berikutnya, pedang kecil misterius itu melepaskan aura misterius yang membawa aura kehancuran. Seketika, sepuluh ribu binatang ding di kejauhan bergetar dan berputar dengan cepat. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Linsuan. Ia muncul lagi di ruang kecil misterius dengan kilatan cahaya. Linsuan tercengang. Dia mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk menaklukkan sepuluh ribu binatang ding lagi. Dia tidak mengira semuanya akan sesederhana itu. Terlebih lagi, sepertinya sepuluh ribu binatang ding tidak sabar untuk masuk. Sepertinya pedang kecil itu memang misterius. Bahkan sepuluh ribu binatang ding tidak bisa menahannya. Linsuan tidak mencari alasannya. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke depan. Di sana, tanah retak dan hancur berkeping-keping. Darah mengalir, dan pecahan senjata serta mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Rasanya seperti neraka. Tanah berlumuran darah. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Ribuan seniman bela diri dan lusinan yang mulia tingkat ketiga semuanya tewas di sini. Melihat adegan ini, ekspresi Linsuan dingin. Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Jika dia tidak kejam, dia akan dibunuh. Mengambil napas dalam-dalam, Linsuan berbalik dan pergi dengan cepat. Kota Jalur Kuno Ini adalah satu-satunya jalan kembali ke Shen Mucho Lege. Di kota ini, ada beberapa tokoh muda. Ada dua pria dan dua wanita. Mereka memiliki aura yang luar biasa dan menarik perhatian. Tentu saja, mereka adalah Bing Ling dan yang lainnya. Mereka sudah mengirimkan sinyal ke kampus dan menunggu di sini. Ini adalah satu-satunya jalan kembali ke kampus. Jika Linsuan kembali, dia pasti akan lewat sini. Apakah menurutmu Linsuan akan baik-baik saja? Dongfang Fenghuang sedikit khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja. Melihat ekspresi terakhir kakak muda Lin, dia seharusnya tidak menyianyiakan nyawanya. Mereka tidak punya pilihan. Menghadapi begitu banyak orang, mereka tidak dapat memikirkan bagaimana Linsuan bisa melarikan diri. Bahkan dengan platform Giyok Misterius, dibutuhkan banyak energi untuk sepenuhnya menyingkirkan orang-orang itu. Sekelompok orang menunggu dengan cemas. Namun, sehari kemudian, sesosok muda mendarat di sini. Linsuan. Dongfang Fenghuang dan yang lainnya memperhatikan orang yang lewat. Ketika mereka melihat sosok muda itu, mereka langsung berseru. Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Timur Fenghuang bersorak. Bingling dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Mereka kaget saat melihat pihak lain. Di satu sisi, mereka senang Linsuan bisa hidup kembali. Di sisi lain, mereka terkejut karena Linsuan dapat menyingkirkan orang-orang itu dalam waktu sesingkat itu. Kekuatannya terlalu menakutkan. Saya sangat ingin tahu bagaimana Anda menyingkirkan orang-orang itu. Mata indah Bingling menoleh dan menatap Linsuan. Kecuali Anda memiliki platform diok misterius yang tak terhitung jumlahnya. Platform diok misterius sangat berharga. Cukup bagus kalau saya punya satu atau dua. Linsuan berkata sambil tersenyum. Adapun bagaimana dia menyingkirkannya, itu adalah rahasia. Melihat Linsuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun, Bingling tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Kelompok itu berkumpul untuk merayakannya. Kemudian mereka beristirahat. Keesokan harinya, mereka berangkat ke Sen Mucol Lege. Dua hari kemudian, mereka kembali ke Sen Mucol Lege. Melihat pegunungan dan sungai yang megah serta aula yang tersebar, Linsuan dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Meski beberapa hari terakhir ini singkat, mereka telah mengalami banyak pengalaman yang menggetarkan. Sekarang setelah mereka kembali ke kampus yang tenang, perasaannya berbeda. Setelah Linsuan dan yang lainnya memasuki Universitas Sen Mu, mereka langsung menuju aula misi. Aula misi masih ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Layar cahaya kristal, yang tingginya ratusan kaki, memancarkan cahaya redup. Di atasnya ada pesan misi perguruan tinggi. Linsuan dan yang lainnya mendarat di depan aula. Kemudian, mereka merapikan pakaian mereka dan berjalan menuju aula. Setelah menyerahkan misi, kita harus istirahat dengan baik. Semua orang bersorak. Aula itu semakin ramai. Ada murid yang menyelesaikan misi atau menyerahkan misi di mana-mana. Ada platform lampu kristal di aula. Ada berbagai macam informasi rincin tentang mereka. Bingling memimpin Linsuan dan yang lainnya melewati aula utama dan masuk ke dalam istana. Dia telah menerima misi bintang 4, jadi dia berada di bagian paling dalam aula. Di sini. Kata Bingling. Kemudian, dia mengeluarkan token giok dan menempelkannya pada platform cahaya kristal. Bas dengungan. Ada suara yang terdengar seperti konfirmasi identitas. Kemudian, platform cahaya kristal berubah. 905 Berita itu dikonfirmasi, dan segera, Linsuan dan yang lainnya menerima hadiah mereka. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Linsuan juga memeriksa tablet roh dan menemukan bahwa memang ada tambahan 1 juta poin nilai spiritual. Yang lainnya juga berseri-seri dengan gembira. Mereka semua telah menerima imbalan yang besar. Mengambil risiko sebesar itu layak dilakukan. Namun, tidak lama setelah Bingling menyerahkan misinya, seorang pria parubaya dengan cepat berjalan mendekat. Lebih tua. Bingling menyapa pria parubaya itu dengan hormat. Yang lain juga buru-buru menyambutnya. Ya, ikuti aku. Pria parubaya itu berbalik dan berjalan masuk. Akhirnya, mereka sampai di kamar pribadi. Apa maksudmu harta karun kali ini bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun raja. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata. Ya. Bingling berkata, itu memang harta karun raja, tetapi harta karun langka raja yang terakhir telah hilang. Selama seseorang menyelidikinya dengan cermat, mereka akan mengetahui masalah ini, jadi Bingling tidak akan menyembunyikan apapun. Baiklah, kalian telah bekerja keras. Untuk menutupi celah informasi misi, kalian masing-masing akan diberi kompensasi seratus ribu poin nilai spiritual. Terima kasih, penatua, kata Bingling dan yang lainnya. Lin Xuan juga bersemangat. Seratus ribu batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Elder, kami akan pergi. Bingling membawa Lin Xuan dan yang lainnya pergi. Setelah mereka pergi, pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun Universitas Shenmu sangat kuat, mereka tidak bisa mengabaikan harta karun raja. Terutama informasi yang baru saja mereka terima. Harta karun langka raja nampaknya sangat kuat, tetapi harta itu menghilang karena suatu alasan. Pria parubaya itu sama sekali tidak mencurigai Bingling dan yang lainnya. Harta langka seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh yang mulia tingkat ketiga. Tentu saja, jika dia tahu bahwa apa yang disebut harta karun langka raja ada di tubuh Lin Xuan, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Lin Xuan dan yang lainnya keluar dari aula misi dengan suasana hati yang baik. Kali ini, kita harus menukarnya dengan benda itu. Yang Lin memegang tablet roh di tangannya dengan ekspresi bersemangat. Lin Xuan juga tersenyum dan berkata, Terima kasih semuanya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, ucapkan saja. Dia memang sangat bersemangat. Dengan satu juta poin nilai spiritual, dia selangkah lebih dekat dengan darah naga. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpisah. Yang Lin dan yang lainnya ingin pergi ke aula jiwa sejati, sementara Lin Xuan ingin kembali ke halaman mahasiswa baru. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terbang ke kejauhan. Weng! Cahaya pedang menyala dan mendarat di atas area mahasiswa baru. Lalu, sosok Lin Xuan muncul. Kakak Xuan! Tuan Muda Xuan! Melihat sosok itu, banyak orang yang berdiri dan berteriak kegirangan. Mari kita rayakan hari ini, lalu istirahat selama dua hari. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Dengan sangat cepat, orang-orang dari pavilion pedang naga tiba. Pavilion pedang naga saat ini memiliki hampir 700 orang. Bisa dikatakan berskala besar. Setelah malam pesta pora, semua orang kembali beristirahat. Lin Xuan dan Murong King Cheng berjalan berdampingan menuju halaman. Dengan lambayan tangannya, Lin Xuan memasuki halaman. Kemudian, dia benar-benar rileks dan tertidur lelap. Dia terlalu lelah dan butuh istirahat yang baik. Dia tidur sampai malam keesokan harinya. Selanjutnya, Lin Xuan mulai mengatur rampasan perang dan mengkonsolidasikan budidayanya. Orang-orang di pavilion pedang naga juga fokus pada budidaya mereka. Setelah dua hari berikutnya, Lin Xuan keluar. Dia mengumpulkan orang-orang di pavilion pedang naga dan berkata dengan suara yang jelas. Apa yang perlu kita lakukan kali ini sangat sederhana, yaitu membalas dendam. Keluarga Huang di kota Winsiking telah mengejarku berkali-kali. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? F. Chuck, dia berani mengejar kakak Xuan, bunuh dia. Bunuh dia. Slogan persatuan terdengar, mengguncang langit. Lin Xuan melihat pemandangan di depannya dan sedikit mengangguk. Ada banyak orang yang mengejarnya. Alasan mengapa dia mengincar keluarga Huang adalah karena mereka memiliki Phoenix Blood Crimson Gold di tangan mereka. Inilah yang dia inginkan. Tentu saja, Lin Xuan tidak akan melepaskan kekuatan lain yang mengejarnya. Selanjutnya, Lin Xuan memilih 200 murid alam yang mulia untuk pergi bersama. Ayo pergi. Dengan perintah, kelompok itu dengan cepat terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Titik. Kota Pencarian Angin, Keluarga Huang. Dalam beberapa hari terakhir, suasana di keluarga Huang jauh lebih menindas dari sebelumnya. Banyak orang memiliki ekspresi serius dan hati tertekan, membayangi seluruh keluarga Huang. Saat ini, banyak tokoh berkumpul di aula yang megah. Tepat di atas, seorang lelaki tua berjubah umududuk. Dia memiliki wajah yang bermartabat dan aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Di kedua sisinya ada tetua lainnya, tetapi ekspresi mereka sangat serius. Patriark, beberapa hari telah berlalu, tetapi orang-orang yang kami kirim belum menerima kabar apapun, kata seorang tetua dengan cemas. Benar, meskipun mereka tidak berhasil, mereka harus mengirimkan kembali berita. Bagaimana dengan kekuatan lainnya? Kepala keluarga Huang bertanya dengan suara yang dalam. Ini, kami sudah mengirim orang untuk menyelidikinya, tapi belum ada kabar juga. Kali ini, yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Secara logika, dengan begitu banyak ahli yang pindah, tidak ada ketegangan sama sekali dalam menangkap yang mulia tingkat kedua, bahkan jika pihak lain memiliki artefak tingkat setengah bumi seperti pedang lonestar. Namun, setelah sekian lama dan dengan banyaknya kekuatan, tidak ada kabar sama sekali. Ini terlalu aneh. Kirim orang untuk menyelidikinya lagi. Jika ada berita, segera laporkan. Kata kepala keluarga Huang. Ya, semua orang menjawab. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Seolah-olah gunung iblis menyelimuti seluruh aula. Gemuruh. Dalam sekejap, aula mega itu hancur berkeping-keping, dan bangunan besar itu berubah menjadi bubuk. Para tetua di aula bahkan lebih ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tidak hanya itu, seluruh keluarga Huang juga terkena dampak kuatnya. Bangunan-bangunan di dekat aula semuanya runtuh, dan tanahnya retak. Seluruh keluarga Huang hampir terbelah dua. Siapa ini? Banyak orang yang ketakutan dan bergegas ke langit. Namun, begitu mereka terbang, mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat besar dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa tetua tidak mempercayainya dan mencoba menyerang, tetapi mereka juga terhempas ke tanah dan muntah darah. Ini. Orang-orang di keluarga Huang terkejut. Ketika mereka melihat ke langit, pupil mata mereka mengerut, dan jantung mereka hampir melonjak. Di langit, ada sebuah masa gelap. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, seperti awan iblis, menyelimuti langit. Aura yang menakutkan dan kuat bersatu, menyebabkan semua orang gemetar. Auranya terlalu kuat, belum lagi mereka, bahkan yang mulia tingkat keempat tidak akan mampu menahannya. Klan, pemimpin klan, sekelompok tetua tergeletak di tanah dan memandang pemimpin klan dengan susah payah. Mulut pemimpin klan bergerak-gerak, dan jantungnya berdegup kencang. Ini terlalu menakutkan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada 200 aura yang mulia di atas. 200 di antaranya, bukan 2, dan bukan 20. Ada 200 orang. Bahkan jika mereka semua adalah yang mulia tingkat pertama, mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Dari mana datangnya kekuatan ini? Mengapa mereka menemukan masalah dengan keluarga Huang? Para tetua keluarga Huang tercengang. Meskipun mereka biasanya sombong, mereka tidak cukup bodoh untuk memprovokasi orang-orang dari kekuatan yang begitu menakutkan. Adegan ini tidak hanya mengejutkan keluarga Huang, tetapi juga seluruh kota Windy. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini terlalu mengejutkan. 200 yang mulia sudah cukup untuk melenyapkan kekuatan apapun di kota Windy. Siapa ini? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Keluarga Huang benar-benar tidak beruntung. Beraninya mereka memprovokasi kekuatan seperti itu. Apakah mereka tidak mencari kematian? Bisik seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Karena tekanan, mereka tidak bisa terlalu dekat, namun jarak tidak bisa menghentikan kegembiraan mereka. 906. Adegan itu terlalu mengejutkan. Keributan yang disebabkan oleh 200 yang terhormat berkumpul bersama sangatlah menakutkan. Kepala keluarga Huang berkata dengan suara gemetar, Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Apakah ada kesalahpahaman? Adegan itu sekali lagi mengejutkan semua orang. Jika seseorang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Huang, keluarga Huang tidak akan bertanya apapun dan akan segera membunuh orang tersebut. Tapi sekarang, rumah mereka telah hancur, namun kepala keluarga Huang tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan rendah hati. Para seniman bela diri di sekitarnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Di langit, suara samar terdengar. Setelah itu, sebuah suara muda keluar dan melihat ke bawah. Itu kamu. Melihat sosok itu, banyak murid tetua keluarga Huang menyusut dan hati mereka bergetar hebat. Orang itu tidak lain adalah target mereka, Lin Suan. Tapi bukankah mereka seharusnya dikejar oleh banyak ahli? Mengapa mereka ada di sini? Juga, mengapa ada begitu banyak yang terhormat di belakangnya? Wajah kepala keluarga Huang berubah jelek. Fakta bahwa Lin Suan ada di sini berarti pengejaran mereka gagal. Apalagi tidak ada hasil setelah sekian lama. Orang-orang itu mungkin mengalami kecelakaan. Mereka kaget dan tidak percaya. Bagaimana Lin Suan bisa lolos dari begitu banyak orang? Seniman bela diri keluarga Huang tidak hanya mengenali Lin Suan, tetapi seniman bela diri di sekitarnya juga mengenali Lin Suan. Seketika, berita itu menyebar seperti embusan angin. Lin Suan adalah pemilik artefak peringkat setengah bumi. Orang-orang biasa hanya heboh ketika mendengar berita itu. Namun, kekuatan besar terkejut. Mereka telah mengirim orang untuk membunuh Lin Suan. Tapi sekarang, Lin Suan masih hidup dan bersemangat. Dalam sekejap, keluarga Leng dan Lelang Vientin tidak bisa tinggal diam. Saat ini, mereka harus bergabung. Segera, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan menuju keluarga Huang. Boom-boom-boom. Langit bergetar ketika energi mengerikan menyebar ke segala arah. Seniman bela diri dari dua keluarga lainnya tiba dan menghadapi Lin Suan dan yang lainnya. Melihat ada bala bantuan, Patriar keluarga Huang menghela nafas lega. Jika mereka menghadapi Lin Suan dan 200 yang terhormat sendirian, mereka tidak akan punya peluang. Namun, jika ketiga keluarga itu bersatu, lain ceritanya. Ketiga keluarga itu semuanya merupakan kekuatan yang kuat di kota Windi. Jika mereka bergabung, mereka akan mampu melawan pihak lain. Lin Suan, itu benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Ketika orang-orang dari Lelang Wan Siang dan keluarga Leng melihat ini, wajah mereka menjadi gelap. Ada apa? Kalian nampaknya sangat kecewa. Bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Hari ini, kami di sini terutama untuk menangani keluarga Huang. Jika Anda di sini untuk mati, saya tidak keberatan mengambil nyawa Anda. Huff. Berhentilah membual. Meskipun Anda memiliki banyak orang bersama Anda, ketiga keluarga kami tidak bisa dianggap enteng. Kata keluarga Leng. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Jadi, klan Leng ingin bergerak. Lin Suan bertanya. Tentu saja, kita bertiga akan maju dan mundur bersama. Jawab klan Leng. Benar-benar. Lin Suan tertawa dingin, lalu berkata dengan suara yang jelas. Orang-orang di pavilion Pedang Naga, dengarkan. Iya. Dua ratus orang menjawab serempak, suara mereka mengguncang sembilan langit. Suara mereka saja sudah cukup untuk membuat seniman bela diri di sekitarnya terjatuh ke tanah. Jika klan Leng berani mengambil tindakan, kami akan menyerah pada musuh kami dan membunuh klan Leng sekuat tenaga. Jangan biarkan siapapun hidup. Suara dingin terdengar di telinga orang banyak. Banyak orang yang tersentak tak percaya. Para seniman bela diri dari klan Leng menjadi kaku dan wajah mereka menjadi jelek. Lin Suan ini terlalu tercelah. Semula mereka di sini hanya untuk memberikan bantuan. Namun, perintah ini membuat klan Leng terpuruk. Mereka sama sekali tidak meragukan perintah Lin Suan. Jika mereka bergerak, Lin Suan mungkin benar-benar melakukan itu. Pada saat itu, keluarga Huang akan baik-baik saja, tetapi klan Leng akan dimusnahkan. Orang gila, dia orang gila. Untuk sesaat, anggota klan Leng tercengang. Huff, jangan coba-coba menabur perselisihan. Kita bertiga akan menyerang bersama. Tetua Lelang Wan Siang meraung. Hal yang sama juga terjadi pada Lelang Wan Siang. Aku akan menyerah pada keluarga Huang dan membunuh kalian semua dengan sekuat tenaga sampai tidak ada seorang pun yang tersisa. Ekspresi Lin Suan dingin dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Apakah orang-orang ini benar-benar mengira dia penurut? Mereka telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Sekarang, dia akan memberitahu orang-orang ini akibat dari upaya membunuhnya. Mendengar ini, Patriar keluarga Huang gemetar karena marah. Menabur perselisihan? Ini jelas-jelas menabur perselisihan. Jika ini terus berlanjut, keluarga Huang akan tamat. Saat berikutnya, dia tidak mempedulikan hal lain dan dengan cepat berkata, kalian berdua, jika kita bertiga menyerang bersama, bukankah masalah ini akan terpecahkan? Serang bersama, kami tidak takut pada mereka. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika ada yang menyerang, bunuh klan Leng terlebih dahulu hingga mereka musnah. Lin Suan berkata lagi. Mendengar ini, para seniman bela diri dari klan Leng mengejang. Banyak orang tua yang hampir muntah darah. Apa ini? Mereka di sini hanya untuk memberikan bantuan. Mengapa klan mereka akan dimusnahkan? Para seniman bela diri di sekitarnya juga terkejut. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tapi aku suka itu. Mereka belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Lin Suan. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka secara alami bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Lin Gong Si, kami salah sebelumnya. Kami akan kembali dan menyiapkan hadiah untuk meminta maaf. Sekarang, selamat tinggal. Setelah patriar klan Leng selesai berbicara, dia pergi bersama sekelompok ahli tanpa menoleh ke belakang. Mereka pergi. Begitu saja, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Anggota keluarga Huang bahkan lebih terkejut. Ini adalah penolong yang ampuh. Namun, dia takut hanya dengan beberapa kata dari Lin Suan. Rasa putus asa muncul di hati para seniman bela diri keluarga Huang. Namun, mereka masih mengadakan lelang Vientin. Namun, pada saat berikutnya, pandangan Lin Suan beralih ke lelang Vientin. Seketika, orang-orang yang melihat lelang Vientin terkejut dan wajah mereka menjadi kaku. Sekarang klan Leng telah pergi, jika Lin Suan ingin berurusan dengan mereka, itu akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat menjamin bahwa keluarga Huang akan mengerahkan seluruh kemampuannya jika mereka benar-benar menyerang. Jika anggota keluarga Huang melarikan diri, mereka akan mendapat masalah besar. Penatua lelang Vientin sedikit bergerak, Lin Gong Zi benar-benar mampu. Saya terkesan, karena ini masalah antara Anda dan keluarga Huang, bagaimana kami bisa ikut campur? Teman-teman, ayo pergi. Sang tetua melambaikan tangannya dan pergi bersama para seniman bela diri. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Begitu dia kembali, dia akan melapor kepada atasannya dan meminta bantuan. Kemudian, meskipun pihak lain datang mencari masalah, dia tidak akan takut. Penatua Guo, Penatua Guo, Anda tidak bisa meninggalkan kami dalam kesulitan. Melihat Penatua lelang Vientin telah pergi, seniman bela diri keluarga Huang panik. Patriar keluarga Huang berteriak keras, tapi tidak berhasil. Sekarang, haruskah kita membicarakan masalah ini di antara kita? Lin Suan melihat ke bawah lagi. Mendengar ini, seniman bela diri keluarga Huang gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bicara, bagaimana, mereka tidak bisa mengalahkannya atau melarikan diri. Mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Apalagi mereka mengejarnya lebih dari sekali. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi sekarang? Tuan Mudalin, ini salah paham. Ini salah paham. Patriar keluarga Huang tersenyum jelek, Tuan Mudalin, kompensasi apa yang Anda inginkan? Keluarga Huang kami pasti akan memuaskan Anda. Kompensasi, memuaskan. Mendengar ini, Lin Suan tertawa. 907. Lin Suan menyeringai dingin sambil menatap keluarga Huang. Saya mendengar bahwa Tetua Agung keluarga Huang memperoleh sepotong emas darah Phoenix beberapa hari yang lalu. Benarkah itu? Mendengar ini, Patriar keluarga Huang dengan cepat berbalik dan menatap ke arah Tetua Agung. Tubuh Tetua Agung bergetar, dan dia menunjukkan ekspresi jelek. Dia memang mendapatkan sepotong emas darah Phoenix dan ingin menggunakannya untuk menempa baju besi, tapi dia belum melakukannya. Mendengarkan kata-kata Lin Suan, dia sepertinya sangat tertarik dengan Phoenix Blood Gold. Meskipun dia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya dan sangat menyakitkan untuk memberikannya, demi keluarganya, dia menanggungnya. Tak lama kemudian, Tetua Agung keluarga Huang tertawa datar, Tuan Muda Lin, kabar baik. Saya mendapatkan sepotong emas darah Phoenix. Jika Tuan Muda Lin menyukainya, Anda dapat memilikinya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sepotong logam berwarna merah darah. Melihat logam itu, Lin Suan tersenyum, ya, itu memang Phoenix Blood Gold. Dengan meraihnya, Phoenix Blood Gold melayang ke Lin Suan dan dengan cepat digenggam di tangannya. Saat dia benar-benar merasakan emas darah Phoenix merah, Lin Suan mengungkapkan senyuman puas. Dia akhirnya mendapatkan harta karun ini. Melihat Lin Suan tersenyum, Tetua Agung keluarga Huang menghela nafas lega. Meski menyakitkan, namun hal itu sangat bermanfaat bagi keluarga. Pada saat ini, Patriar keluarga Huang bertanya dengan lembut, Sejak Tuan Muda Lin mendapatkannya, Bisakah Anda melepaskan kami? Setidaknya biarkan 200 teman itu menarik tekanan mereka. Mereka terlalu cemberut, tekanan dari 200 yang mulia di langit sangat menakutkan, dan secara khusus ditujukan pada keluarga Huang. Hingga saat ini, semua orang tergeletak di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, tidak lama kemudian mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Winsiking. Mendengar ini, Lin Suan mencibir lagi. Apa, menurut Patriar keluarga Huang bahwa sepotong emas darah Phoenix dapat menyelesaikan masalah? Atau menurutmu hidupku hanya bernilai sepotong Phoenix Blood Gold? Ini, melihat wajah Lin Suan yang gelap, kelopak mata Patriar keluarga Huang berkedut. Tidak, tentu saja tidak. Tubuh Tuan Muda Lin tak ternilai harganya. Bagaimana sepotong emas darah Phoenix bisa dibandingkan dengannya? Patriar keluarga Huang dengan cepat tersanjung. Bagus sekali, kalian semua sudah mengakui bahwa hidupku lebih berharga daripada sepotong emas merah darah Phoenix. Itu membuat segalanya lebih mudah. Kata Lin Suan. Omong-omong, kamu sudah mengejarku tiga kali, kan? Apa menurutmu aku mudah ditindas? Itu salah paham. Kepala keluarga Huang merasa telah menyanjung orang yang salah. Saat dia hendak menjelaskan, Lin Suan dengan dingin memotongnya. Tidak ada kesalahpahaman. Karena kamu telah melakukan sesuatu, kamu harus membayar harganya. Kamu punya dua pilihan. Pertama, lumpuhkan budidaya semua orang yang berada di atas alam agung, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kedua, Anda dapat memilih untuk tidak melumpuhkan kultivasi Anda dan melawan 200 yang mulia. Anda dapat membayangkan hasilnya. Kata-kata Lin Suan bergema di udara, membawa aura pembunuh. Mendengar ini, para seniman bela diri di kejauhan terkejut. Benar saja, pihak lain telah membawa begitu banyak orang, dan itu bukan hanya untuk sepotong emas merah darah Phoenix. Ketika anggota keluarga Huang mendengar ini, wajah mereka menjadi jelek. Seolah-olah mereka baru saja memakan bangkai tikus. Mereka terlalu naif. Bagaimana sepotong logam bisa menyelesaikan dendam karena diburu. Namun, mereka tidak dapat menerima dua permintaan pihak lain. Permintaan pertama adalah jika semua yang mulia melumpuhkan budidaya mereka, keluarga Huang akan menjadi anjing tanpa cakar dan gigi. Pada saat itu, musuh-musuh mereka tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Selain itu, keluarga Huang memiliki banyak sumber daya di kota Winsiking. Saat itu, dua keluarga lainnya tidak mengizinkan mereka pergi. Namun, jika mereka tidak melumpuhkan budidaya mereka, yang menunggu mereka adalah kehancuran keluarga mereka. Meskipun keluarga Huang adalah salah satu dari tiga kekuatan besar di kota Winsiking, mereka tidak memiliki cara untuk melawan 200 yang mulia. Pihak lain bahkan bisa membunuh mereka tanpa banyak usaha. Paling tidak, mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan dari 200 yang mulia. Kedua pilihan tersebut berujung pada kematian. Namun, pilihan kedua adalah segera mati. Jika beruntung, mereka masih bisa lolos dari pilihan pertama. Kepala keluarga Huang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pilihannya sangat penting, karena menyangkut apakah keluarganya akan segera hancur. Selain itu, dilihat dari ekspresi Lin Suan, tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia memprovokasi pihak lain? Sekarang, dia telah menyebabkan kehancuran bagi keluarganya. Namun, tidak ada gunanya menyesal. Beberapa hal harus dibayar. Kamu hanya punya waktu lima tarikan napas untuk dipertimbangkan. Lin Suan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak mengambil keputusan setelah lima tarikan napas, aku akan menganggapnya seperti kamu memilih pilihan kedua. Lima, empat, tiga, dua. Saya memilih pilihan pertama. Pada akhirnya, kepala keluarga Huang mengertakan gigi dan berkata. Setelah mengatakan ini, seluruh tubuhnya ambruk ke tanah seolah-olah seluruh energinya telah terkuras. Baiklah, mari kita mulai. Lin Suan berkata dengan dingin. Dong Fang. Tunggu, bolehkah aku melakukannya sendiri? Tiba-tiba, kepala keluarga Huang merangkak dan bertanya dengan cepat. Eh, aku tidak menyangka kepala keluarga Huang mempunyai hobi seperti itu. Baiklah, Anda bisa melakukannya sendiri. Mendengar itu, kepala keluarga Huang menarik napas dalam-dalam dan berdiri perlahan. Wajahnya galak dan matanya dipenuhi teror saat dia berjalan menuju keluarga Huang. Menyedihkan? Sangat menyedihkan. Para seniman bela diri keluarga Huang gemetar karena putus asa di mata mereka. Mereka tahu bahwa itu tidak ada gunanya meskipun mereka mempertaruhkan nyawa. Ah. Celepuk. Yang pertama menjadi lumpuh adalah tetua agung keluarga Huang. Dan Tianya mengalami pukulan berat. Di saat yang sama, dia menjerit dan jatuh ke tanah tanpa daya. Melihat itu, banyak orang yang terkesiap. Sepertinya semua ini nyata. Para seniman bela diri keluarga Huang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak mengira kepala keluarga Huang begitu tegas. Tidak ada keraguan dalam ekspresinya. Seolah-olah orang yang lumpuh bukanlah seniman bela diri keluarga Huang. Mengerikan, terlalu menakutkan. Para murid keluarga Huang tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Kemudian, satu demi satu, para tetua menjerit dan jatuh ke tanah. Di belakang mereka ada para seniman bela diri generasi muda. Melihat yang terhormat dari generasi muda, kepala keluarga Huang mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Inilah para jenius keluarga Huang, harapan masa depan. Saat berikutnya, telapak tangannya sedikit gemetar. Matanya berkedip dan dia dengan cepat menyerang. Punggungnya menghadap Lin Suan dan yang lainnya, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Bang! Pemuda keluarga Huang jatuh ke tanah dan berteriak. Namun, Lin Suan mendengus dan mengerutkan kening. Huff! Kepala keluarga Huang benar-benar hebat. Lin Suan mendengus. Dia membengkokkan jarinya dan menjentikan gelombang pedang yang tajam. Itu langsung menembus pemuda keluarga Huang. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis pemuda itu. Dia jatuh ke tanah tanpa daya, matanya dipenuhi ketakutan dan kengganan. Melihat itu, semua orang tercengang. Para seniman bela diri dari keluarga Huang meraum dengan marah. Mengapa? Kami telah melumpuhkan budidayanya. Mengapa Anda masih ingin membunuhnya? Melumpuhkan budidayanya. Lelucon yang luar biasa. Apakah menurut Anda dia benar-benar melumpuhkan kultifasinya? Lin Suan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, semua orang kaget. Namun, wajah kepala keluarga Huang menjadi sangat jelek. 908. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memang telah melakukan sesuatu dan tidak melumpuhkan budidaya pemuda itu. Dia melakukannya dengan sangat diam-diam, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan mengetahuinya. Saat berikutnya, ketakutan besar muncul di hatinya. Pemuda di atas jelas lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Keluarga Huang mereka benar-benar idiot memprovokasi lawan seperti itu. Aku tidak membunuh begitu banyak dari kalian. Kenapa aku hanya membunuhnya? Anda tidak mengerti, tapi menurut saya Patriark Huang seharusnya mengerti dengan baik. Jangan main-main di depanku. Kalau tidak, tidak hanya satu orang yang mati. Lin Suan berkata dengan dingin. Mendengar itu, tubuh kepala keluarga Huang bergetar, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Ada begitu banyak orang di keluarga Huang, dan ada lusinan yang mulia. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah monster tua, dan sebagian kecil adalah anak muda. Adapun para tetua itu, dia memang telah melumpuhkan budidaya mereka. Namun, anak-anak muda itu berbeda. Dia hanya menyegel budidaya mereka, dan mereka dapat dibuka segelnya kapan saja di masa depan. Orang-orang muda itu adalah harapan keluarga Huang. Selama mereka lolos dari bencana ini, mereka akan segera bangkit kembali. Metode yang dia gunakan sangat istimewa. Jika seseorang tidak menyelidikinya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Itu juga alasan mengapa dia harus melakukannya sendiri. Namun, semua rencananya dilihat sekilas oleh Lin Suan. Itu membuatnya sangat ketakutan. Mendengar peringatan Lin Suan, kepala keluarga Huang dengan cepat berkata, Tuan Mudalin, jangan khawatir. Saya tidak akan mempermainkan apapun lagi. Tidak lama kemudian, teriakan terdengar di rumah keluarga Huang. Satu demi satu, membuat kulit kepala tergelitik. Sebanyak 43 yang mulia budidayanya lumpuh. Ke-43 yang mulia keluarga Huang mengalami lumpuh dalam budidayanya. Lin Suan tidak merasa kasihan. Orang-orang ini pantas mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah dibunuh oleh orang-orang ini. Sekarang, dia hanya melumpuhkan budidaya mereka. Rumah keluarga Huang dipenuhi dengan teriakan. Ketika kepala keluarga Huang melihat ini, tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa keluarga Huang sudah tamat. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengayunkan gelombang pedang lainnya dan dengan keras membombardir dantian kepala keluarga Huang, menghancurkan lautan spiritualnya. Ayo pergi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama 200 yang mulia. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terkejut. Mereka menahan nafas dan memandang ke arah langit. Mereka ingin tahu kemana Lin Suan akan pergi selanjutnya. Dari percakapan sebelumnya, mereka tahu bahwa Lin Suan ada di sini untuk membalas dendam karena diburu. Klan Huang bukan satu-satunya yang memburunya, klan Leng dan Lelang Wan Siang juga terlibat. Dia hanya tidak tahu keluarga mana yang akan diserang Lin Suan. Kehampaan berfluktuasi dan bergetar hebat, seolah tidak mampu menahan gelombang kekuatan ini. 200 ahli tertinggi mengamuk di udara, dan tekanan mengerikan melanda segala arah. Arah itu, ini Lelang Wan Siang. Melihat lintasan Lin Suan dan yang lainnya di langit, para seniman bela diri di bawah terkejut dan berteriak kaget. Awalnya, mereka mengira Lin Suan akan menyerang Klan Leng, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menyerang Lelang Wan Siang terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa kekuatan Klan Leng setara dengan Klan Huang, tidak mungkin mereka bisa menolak. Namun, Lelang Wan Siang berbeda, bukan hanya rumah Lelang, namun juga memiliki kekuatan yang kuat di baliknya. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Klan Leng dan Klan Huang. Tidak ada yang mengira Lin Suan akan mengabaikan Klan Leng dan menyerang Lelang Wan Siang yang kuat secara langsung. Pemandangan itu terlalu spektakuler. 200 ahli tertinggi di langit berjalan di udara dengan tekanan yang menakutkan, dan seniman bela diri di bawah mengikuti mereka seperti banjir. Segera, kerumunan itu tiba di dekat Lelang Wan Siang. Orang-orang di Lelang Wan Siang secara alami melihat pemandangan ini, dan wajah mereka langsung berubah suram. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan membentuk kekuatan untuk melawan 200 ahli tertinggi di langit. Namun, meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat mengumpulkan 200 ahli tertinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketika kedua kekuatan bertabrakan, para seniman bela diri dari Lelang Wan Siang semuanya terlempar dan muntah darah. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Lin Suan terlalu kuat, bahkan Lelang Wan Siang yang kuat pun tidak bisa menolaknya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah merah terbang keluar dari rumah Lelang dan berteriak dengan dingin, Pencuri, jangan terlalu sombong. Arogan, apakah saya sombong? Kenapa kamu tidak mengira aku sombong ketika kamu mengejarku beberapa kali? Kenapa kamu tidak berpikir kamu sombong ketika kamu merebut Lone Star Swat dariku? Sekarang kamu di sini, kamu tidak tahan lagi dan merasa sedih. Lin Suan mencibir, biarku beritahu, aku akan menjadi sombong hari ini. Suara Lin Suan dingin, dan itu berubah menjadi pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang sangat tajam, menyapu seluruh area. Bang! Bahkan lelaki tua berjubah merah terpaksa mundur beberapa langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Suan menjadi begitu menakutkan, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Lin Suan telah melalui pertempuran hidup dan mati akhir-akhir ini, dan pertempuran ini adalah yang terbaik dalam merangsang kekuatan seniman bela diri. Jika kekuatannya tidak meningkat, maka itu tidak masuk akal. Nah, aku akui kamu sangat kuat, dan kekuatan yang kamu bawa juga sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan rumah lelang kami, Anda bukan siapa-siapa. Lelaki tua berjubah merah memegangi dadanya dan berkata dengan dingin, meskipun kamu bisa berjuang untuk mencapai lelang wansiang hari ini, aku ingin memberitahumu bahwa kami memiliki kekuatan yang menakutkan di belakang kami, dan kamu tidak dapat melawannya. Bahkan sekarang, kamu masih mengancamku, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Lin Suan mencibir dan melihat ke bawah. Percaya atau tidak, aku ingin memberitahumu bahwa kami adalah anak buah Pangeran Ling Feng. Pangeran Ling Feng. Mendengar ini, kerumunan orang gemetar hebat. Pangeran Ling Feng adalah salah satu dari empat pangeran di benua Tianwu. Dia adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Terlepas dari kekuatan, identitas, atau status, dia lebih unggul dari orang lain. Orang seperti ini adalah eksistensi yang dijunjung oleh banyak seniman bela diri. Meskipun orang banyak telah menebak berkali-kali bahwa lelang wansiang ada hubungannya dengan Pangeran Ling Feng, mereka tidak memiliki bukti apapun. Ini adalah pertama kalinya lelang wansiang mengumumkan secara terbuka bahwa mereka adalah pasukan bawahan Pangeran Ling Feng. Banyak orang mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Pangeran Ling Feng adalah sosok yang transenden, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh 200 ahli alam terhormat. Mustahil baginya untuk menyentuh lelang wansiang. Mendengar diskusi orang banyak, tetua berjubah merah itu tertawa dengan gila, Nak, apakah kamu mendengar itu? Berlututlah dan minta maaf sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jika kamu membuat kami marah, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Konsekuensi Siapakah Pangeran Ling Feng? Dia adalah salah satu orang paling berkuasa di generasi muda benua ini. Bahkan jika itu adalah kekuatan bawahannya, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh siapapun. Oleh karena itu, tetua berjubah merah percaya bahwa selama dia menyebutkan nama Pangeran Ling Feng, Lin Suan pasti akan berlutut dan bersujud ketakutan. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Lin Suan tidak takut seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Apakah kamu sudah selesai? Lin Suan mencibir. Ya, aku sudah selesai. Jadi, apakah kamu takut sekarang? Ekspresi tetua berjubah merah itu galak. Jika kamu sudah selesai, matilah. Ekspresi Lin Suan dingin. Dengan lambayan tangannya, 200 ahli alam terhormat di belakangnya melepaskan kekuatan yang menakutkan, membentuk tinju raksasa yang menghantam ke bawah. 909. Apa? Orang tua berjubah merah itu tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menyerang dengan tegas setelah menyebut nama Pangeran Ling Feng. Lin Suan meremehkan Pangeran Ling Feng. Para penggarap di sekitarnya merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan Pangeran Ling Feng meremehkannya. Lin Suan ini terlalu sombong. Nak, kamu sudah mati. Beraninya kamu menyerang kami. Pangeran Ling Feng tidak akan memaafkanmu. Pria tua berjubah merah itu berteriak. Namun, sosoknya tidak berhenti saat dia dengan cepat terbang ke samping. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menahan serangan 200 yang mulia bela diri? Bukan hanya dia, semua pembudidaya di rumah Lelang Wan Siang melarikan diri ke segala arah seperti kelinci yang ketakutan. Dengan serangan yang menggemparkan, Aula Mega itu menjadi abu. Adegan itu terlalu mengejutkan. Beberapa saat yang lalu, itu adalah landmark kota Winsiking. Namun, dalam sekejap mata, itu sudah rata. Tidak, tidak ada yang tersisa. Saat melihat ini, kelopak mata lelaki tua berjubah merah itu bergerak-gerak. Sepertinya Lin Suan benar-benar menyerang. Awalnya, dia mengira Lin Suan akan takut, dan paling tidak, dia akan berhenti dan mundur. Meski begitu, dia tidak menyangka pria itu akan menghancurkan rumah Lelang Wan Siang dengan satu pukulan tanpa ragu-ragu. Ketegasan seperti itu menyebabkan jantung lelaki tua berjubah merah itu berdebar kencang. Di langit, 200 yang mulia menyerang, membentuk sinar cahaya yang menutupi langit saat mereka menuju rumah Lelang Wan Siang. Setelah melihat ini, para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan menelan air liur mereka. Bagaimana pertempuran ini? Ini adalah pembantaian sepihak. Huh, kamu bajingan yang mana? Berhenti. Saat orang-orang di rumah Lelang Wan Siang putus asa, dengusan menggelegar terdengar. Setelah itu, puluhan sosok terbang menuju rumah Lelang dari jauh seperti hantu. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat. Banyak dari mereka adalah yang mulia bela diri lapis ketiga. Ekspresi mereka dingin saat mereka meremehkan segalanya. Namun, ketika mereka sampai di dekat rumah Lelang Wan Siang, mereka masih terkejut. Kehadiran 200 yang mulia bela diri bukanlah lelucon. Tuan Liu, Anda akhirnya sampai di sini. Ketika lelaki tua berjubah merah itu melihat orang-orang itu, dia langsung berteriak kegirangan. Dia memimpin orang-orang dari rumah Lelang Wan Siang dan dengan cepat mengumpulkan orang-orang berbaju hitam itu. Nak, kamu berani menyentuh orang-orang Tuan Muda Ling Feng. Kamu punya nyali, Tuan Liu berkata dengan dingin. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, Lelang Wan Siang akan dihancurkan. Suara linsuan nyaring, membawa nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sikap ini menyebabkan kelopak mata seniman bela diri berpakaian hitam yang baru tiba itu bergerak-gerak dengan liar. Anak nakal yang sombong. Mereka belum pernah melihat orang yang berani tidak menghormati pangeran Ling Feng. Nak, kamu telah menghancurkan Lelang Wan Siang, tapi kamu tidak bisa membunuh orang-orang ini. Aku akan membawa mereka kembali. Apa menurutmu aku tidak akan membunuhnya hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun saat aku memburumu? Linsuan juga sangat marah. Jangan biarkan satupun dari orang-orang ini hidup. Dia memang marah. Orang-orang ini sangat tegas ketika mencoba membunuhnya. Sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka ingin mundur dengan selamat. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Mendengar ini, kelopak mata pejabat Liu bergerak-gerak liar. Orang gila, ini benar-benar gila. Pada saat berikutnya, dia melihat seniman bela diri terhormat yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni mereka. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Bahkan jika Lelang Wan Siang mendapat bala bantuan, hasilnya tidak dapat diubah. Tidak lama kemudian, orang-orang di Lelang Wan Siang semuanya terbunuh. Seniman bela diri yang dibawa oleh pejabat Liu juga dipenuhi bekas luka. Ayo pergi. Pejabat Liu meraum dengan marah dan memimpin orang-orang yang tersisa melarikan diri dengan cepat seperti anjing liar. Saudara Suan, haruskah kita mengejar dan membunuh mereka? Wang Li bertanya dari samping. Lupakan saja, kita hanya berurusan dengan Lelang Wan Siang. Jangan sentuh yang lain untuk saat ini. Kemudian, 200 orang itu membersihkan medan perang dan berkumpul kembali. Lin Suan melambaikan tangannya dan cahaya pedang berkedip di ujung jarinya. Pedang Ki bersilangan dan mengukir kata, Lelang bela diri abadi, direruntuhan Lelang Wan Siang. Melihat pemandangan ini, jantung penonton berdebar kencang. Sepertinya pihak lain tidak berniat berhenti di sini. Saudara Suan, ini, Dong Fang Siong menggaruk kepalanya dan bertanya. Bukan apa-apa, Lelang Wan Siang sudah tidak ada lagi, tapi Lelang kita akan dibangun di sini. Lelang bela diri abadi. Semua orang terkejut, Lin Suan sebenarnya ingin membangun Lelang dan menggunakan nama, Immortal Marsial Auktion. Ini menggugah pikiran. Apakah itu idenya sendiri, atau idenya sendiri, atau idenya Senmu Cholege? Jika itu adalah ide Lin Suan, maka itu akan mudah untuk ditangani. Namun, jika itu adalah ide dari Universitas Senmu, maka itu akan menjadi bencana. Bahkan jika Lelang Wan Siang dihancurkan, mereka tidak akan bisa membalasnya. Kita harus tahu bahwa meskipun Pangeran Ling Feng berkuasa, itu hanya terbatas pada generasi muda. Perguruan tinggi Senmu adalah penguasa sesungguhnya. Kecuali Pangeran Ling Feng menggunakan kekuatan Istana Ares. Mendengar bahwa Lin Suan ingin mengadakan Lelang, anggota pavilion pedang naga juga bersemangat. Jika benar-benar dibangun maka akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ayo pergi ke Klan Leng. Lin Suan tidak membuang waktu dan memimpin semua orang ke Klan Leng. Klan Leng telah menunggu lama sekali. Mereka tahu betul bahwa Klan Huang berasal dari Lelang Wan Siang. Semakin banyak mereka tahu, semakin takut mereka. Klan Leng lebih lemah dari Lelang Wan Siang dan hanya setara dengan Klan Huang. Namun, Lelang Wan Siang terkuat telah rata dengan tanah, dan tidak ada yang lolos. Hal ini membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah memikirkannya, mereka memutuskan bahwa mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka dengan menggunakan metode Klan Huang. Berbeda dengan Klan Huang, mereka masih punya waktu untuk menyelamatkan anggota klannya. Saat ini, hanya yang mulia yang tersisa di Klan Leng. Seniman bela diri di bawah alam yang mulia telah dipindahkan. Mereka di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk kelanjutan Klan mereka. Tidak hanya itu, ada juga segunung harta karun di depan mereka. Mereka di sini, mereka di sini. Seorang tetua Klan Leng memandang ke langit dan berkata dengan suara gemetar. Kemudian, semua orang dari Klan Leng melihat ke atas ke langit dan melihat banyak orang terbang di atasnya. Itu seperti awan gelap. Sesaat kemudian, awan gelap berhenti dan sesosok tubuh tampan keluar dari kerumunan. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Dia menunduk dan menyipitkan matanya, apakah kalian semua siap? Ya, semua yang mulia Klan Leng ada di sini. Lin Suan mengangguk. Hanya ada orang-orang ini yang tersisa di Klan Leng, yang berarti semua seniman bela diri di bawah alam yang mulia telah pergi. Lin Suan tidak peduli dengan hal ini. Dia menjentikan jarinya dan sinar pedangki yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar seperti naga sungguhan dan bergegas turun. Para seniman bela diri Klan Leng tidak berani melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan pedangki menyerbu ke dalam dantian mereka dan menghancurkan lautan spiritual mereka. Setelah melakukan ini, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan mengambil segunung harta karun. Kemudian, dia memimpin kerumunan itu dan pergi. Melihat sosok yang pergi, para seniman bela diri di kota memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tidak menyangka tiga faksi utama Kota Windi akan dihancurkan dalam satu hari. Terlebih lagi, orang yang melakukan ini adalah alam mulia kedua. Ini sungguh gila dan mengejutkan. Kota Windi tidak akan damai di masa depan. 910 Lin Suan meninggalkan Kota Wenfeng bersama 200 yang terhormat. Dia tidak langsung kembali ke Shen Mucho Lege. Sebaliknya, dia pergi ke Kota Feihu. Kota Feihu dan Kota Qingyan dulunya milik Azure Red Society, tetapi diambil alih oleh Lin Suan belum lama ini. Pihak lain tidak akan membiarkannya begitu saja, dan dia ada di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Berkumpulnya 200 yang terhormat menyebabkan keributan besar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Kota Feihu melihat pemandangan ini dengan ngeri dan mau tidak mau ingin berlutut. Saat ini, Namong Sen, Marulong, dan yang lainnya dengan cepat keluar dari Kota Feihu. Ketika mereka melihat sosok di atas, mereka berteriak dengan semangat, Saudara Suan. Kakak Ma, kakak Namong, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Lin Suan menyapa mereka sambil tersenyum. Dia telah mengirim orang untuk menjemput kedua orang ini dari wilayah pasir. Mereka telah berada di Kota Feihu selama beberapa waktu sekarang. Lin Suan berpikir bahwa wilayah pasir terlalu terpencil, jadi lebih baik fokus pada pengembangan di wilayah darah. Selain itu, dia juga ingin memindahkan arena pertempuran wilayah pasir ke wilayah darah. Itu sebabnya dia membawa Nan Gong Seh dan Marulong ke sini. Nan Gong Seh dan Marulong memperkirakan orang-orang dari masyarakat Merah Azure akan datang dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari, baiklah, saya akan tinggal di sini selama beberapa hari, kata Lin Suan Acuh Ta Acuh. Kemudian, dia membawa 200 orang untuk tinggal di Kota Feihu. Orang-orang dari Azure Red Society sangat marah. Dua kota mereka telah direbut oleh seseorang. Ini sama sekali tidak memberi mereka wajah apapun. Ini adalah sebuah provokasi. Azure Red Society belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun karena kejadian di Lelang Wan Siang, mereka tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menunggu sampai sekarang. Segera, Azure Red Society mengirimkan tim elit yang dipimpin oleh 5 yang terhormat peringkat ketiga, 20 yang terhormat peringkat kedua, dan anggota yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok orang berangkat menuju Kota Feihu. Mereka bertekad untuk merebut kembali kota itu. Tim ini sudah sangat menakutkan. Bagi mereka, membunuh pihak lain semudah membalikkan tangan. Utusan Bunga Merah adalah pemimpin operasi ini. Pada saat yang sama, dia juga merupakan yang terhormat peringkat ketiga dan sangat kuat. Dia sangat marah karena seseorang berani merampok Kota Harimau terbang. Di saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya. Kali ini, dia pasti akan membunuh pihak lain dan memberitahu semua orang bahwa Azure Red Society tidak bisa dianggap enteng. Setelah menempuh perjalanan panjang, Utusan Safflower dan yang lainnya akhirnya sampai di Flying Tiger City. Melihat kota di bawah, Utusan Safflower mencibir. Kemudian, dia mengedarkan spirit key-nya dan berteriak. Siapa itu? Beraninya kamu melawan geng Merah Azure kami? Keluarlah sekarang dan terima kematianmu. Suara ini mengandung kekuatan seorang kultifator alam terhormat peringkat tiga, dan itu sangat kuat saat ia menyerang ke bawah. Dia mencibir di dalam hatinya. Kultifator terkuat di Flying Tiger City hanyalah artis bela diri terhormat tahap kedua. Artis bela diri terhormat tahap ketiga pasti akan menjadi penguasa di sini. Dia takut teriakan ini akan membuat pihak lain takut sampai mati. Mendengar suara menakutkan ini, para seniman bela diri di kota gemetar, tetapi ekspresi mereka sangat aneh. Bahkan ada sedikit simpati di ekspresinya. Mereka secara pribadi melihat 200 ahli tertinggi turun beberapa hari yang lalu. Pemandangan itu sangat menakutkan, sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Suara menakutkan itu seperti guntur, dan terdengar. Namun, sebenarnya tidak ada perubahan di bawah, bahkan tidak ada yang keluar. Melihat pemandangan ini, wajah utusan safflower menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan hendak memimpin anak buahnya untuk menyerang. Namun, pada saat ini, suara acuh-ta'acuh terdengar. Kamu dari geng merah azure. Mengapa hanya sedikit dari kalian yang ada di sini? Suara ini sangat halus dengan sedikit rasa jijik. Sangat sedikit dari kalian. Utusan safflower tercengang. Dia telah membawa total 50 hingga 60 orang. Di antara mereka, ada 5 artis bela diri terhormat tingkat ketiga, 20 artis bela diri terhormat tingkat kedua, dan sisanya adalah artis bela diri terhormat tingkat pertama dan seniman bela diri pendeteksi roh. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Menghancurkan Flying Tiger City bukanlah masalah sama sekali. Bahkan, utusan safflower merasa bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan kota harimau terbang selama ia mengirim seorang artis bela diri terhormat tingkat ketiga. Alasan mengapa mereka mengirim begitu banyak orang kali ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia luar kekuatan geng merah azure mereka. Mereka tidak akan membiarkan orang lain memprovokasi mereka. Namun, saat ini, mereka sebenarnya disebut lemah. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Kamu mendekati kematian, kakak ketiga, turun dan bunuh semuanya. Utusan safflower berkata dengan dingin. Segera, seorang pria parubaya kurus keluar. Dia juga memancarkan aura artis bela diri terhormat tahap ketiga, dan itu sangat ganas. Pria parubaya ini mencibir dan dengan cepat menyerang. Utusan safflower dan yang lainnya menunggu dengan senyum dingin. Menurut mereka, hanya butuh beberapa saat untuk menghabisi orang-orang di bawah. Bang! Tiba-tiba terdengar suara pelan. Kemudian, sesosok hitam terbang seperti bola karet. Kemanapun ia lewat, darah berceceran. Itu sangat mempesona. Saudara ketiga, bagaimana ini mungkin? Para anggota azure red gang tercengang, dan utusan safflower berteriak. Dia tidak menyangka bahwa orang terluka yang terbang kembali sebenarnya adalah salah satu dari mereka. Namun, bagaimana ini mungkin? Kakak ketiga adalah artis bela diri terhormat tingkat ketiga, dan dia sangat kuat. Bahkan seorang seniman bela diri dengan level yang sama tidak dapat melukainya dalam sekejap. Siapa sebenarnya yang ada di bawah sana? Sebenarnya sangat menakutkan. Mungkinkah itu adalah artis bela diri terhormat tahap keempat? Utusan safflower terkejut dan ragu. Namun, dia dengan cepat menolak pemikiran tersebut. Jika itu benar-benar artis bela diri terhormat tahap keempat, dia mungkin bisa menghabisinya hanya dengan auranya. Wajah utusan safflower terlihat murung, lalu ia berkata dengan suara pelan, Semuanya, dengarkan. Seranglah aku. Dia memang sangat marah. Anak buahnya telah terluka di depan banyak orang. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib bagi geng merah azure. Kali ini, mereka ada di sini untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, utusan safflower memimpin sekelompok seniman bela diri dan menyerang. Berdengung. Kekosongan itu terkoyak tanpa ampun, dan aura mengerikan menyebar. Para seniman bela diri di bawah gemetar dan melarikan diri. Kakak ketiga, yang terluka, mengikuti mereka. Namun, wajahnya sangat jelek karena dia tidak melihat pihak lain dengan jelas saat dia jatuh tadi. Dia telah diusir oleh kekuatan yang sangat besar. Itu terlalu memalukan. Sebagai artis bela diri terhormat tahap ketiga, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini, dia mengikuti kelompok utama. Dia harus membalas dendam. Bersaing dalam jumlah. Apakah Anda pikir Anda bisa bersaing? Suara menghina terdengar lagi. Kemudian, aura mengerikan muncul seperti letusan gunung berapi. Tiba-tiba ia keluar dan berubah menjadi gelombang besar yang melonjak menuju geng Merah Azure. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suaranya memekakkan telinga. Seluruh kekosongan tenggelam, dan turbulensi melonjak, menghempaskan bangunan-bangunan di sekitarnya. Saat berikutnya, utusan saplower dan anggota geng Merah Azure lainnya terkejut. Mereka merasa bahwa apa yang mengalir ke arah mereka bukanlah aliran udara, melainkan gunung iblis primordial. Itu terlalu menakutkan. Itu langsung mengenai mereka. Mereka tidak bisa menahan kekuatan yang kuat sama sekali. Ledakan! Pada saat berikutnya, semua seniman bela diri dari geng Merah Azure memuntahkan darah dan dikirim terbang. Apa? Ini tidak mungkin. Utusan saplower terbang mundur beberapa ratus kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia terkejut. Dia gila. Dia benar-benar gila. Dia telah membawa begitu banyak orang bersamanya, dan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, dia tanpa ampun dikirim terbang kembali. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak melihat siapa pihak lainnya. Terima kasih.